Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berkunjung ke Kebun Durian Di daerah Pulau Senong Tangsi, Kecamatan Tangsi Kabupaten Bidi ya, Provinsi Aceh Ini khusus datang dari Kabupaten Bidi Jaya Untuk mengambil entres durian-durian unggul disini ya Jadi kita survei dulu ya Durian unggul apa yang ada di daerah Pulau Senong ini ya Disini selain durian juga ada tanaman kudidaya Kopi Arabica Sebagian juga ada kopi Liberica atau kopi panas Kalau di Aceh sebutnya kopi panas Kopi panas Kopi Liberica Di sebelah kiri saya ini Ini kopi Arabica Ini di kebun durian Di daerah-daerah yang miring Dibuatkan penahan buah durian Dari jaring Jadi kalau ada buah durian di atas jatuh Tersangkut disini Ya 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 Jadi petani disini Membudiakan Kopi dengan Tanaman pelindungnya Pohon durian Jadi di bawah Pohon durian Kita akan coba peragangan Kalau pisau ini Bagusnya kita pakai pisau Yang Besar ya Kalau pisau Pisau panjang Itu bisa juga parang Parang yang melengkung Itu kita mudah membuka Yang kita Karena ini Lantainya Apa ini Lantainya Granit Jadi licin Kita harus taruhkan Alas dari Kain Atau handuk Kalau bisa pakai Saru tangan Saru tangan Yang biasa digunakan oleh Buru Kasih dikatin Yang penting yang jauh beli Oh iya Sebelumnya Kita siapkan Kita timbang dulu ya Kita timbang dulu Ini yang agak kecil Supaya kita Supaya kita bisa Memperkirakan Berapa gram Berapa gram Berapa gram dia isinya nanti Oke Sini dek Ini berapa dek Sebaliknya berapa dek Ayo cari berapa 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 3 kilo 3 on Ya Ini isi keseluruhan 3 kilo 3 on Nanti kita ratakan Kemudian satu lagi dek Satu lagi Satu lagi Berapa dek 4 kilo Kurang sedikit 4 kilo lah ya Yang satu dari 3 ya 3 3 ya Sekarang ini 4 Oke Yang mana dulu kita buka dek Itu dulu Sini lah Senter ya Disini langsung Ya Kalau tidak kita buka ini dulu Kasih dekat di sini Nah Ini Cara kita membuka Ini kita potong dulu Potong dulu Kenapa Supaya kita bisa membalik Seperti ini Nah Paling bagus itu Kita pakai sarung tangan Tapi kalau tidak ada sarung tangan Boleh kita pakai ini Untuk kita Supaya tidak Durianya tidak menusuk tangan kita Oke Ini sudah terbelah Sudah Durianya sudah lama Ini sudah terbelah sendiri Ada durian Yang kulitnya ini keras Susah dibuka Maka kita harus melihat Apa ini Apa ini Penyambut apa namanya ini Urat-uratnya Urat-uratnya ini Kalau kami bilang disini urat Ya Baru kita Congkel seperti ini Kalau belum nampak Belahan-belahan seperti ini Masih utuh ya Masih kokoh Kita harus melihat urat ini Kemudian Menusuk dengan pisau Dengan pisau Atau parang Kemudian baru kita buka Nah Ini kita buka Greng Greng Nah Ternyata Ini Non biji ya Hahaha Kita coba buka lagi ya Oke Non biji Berarti tidak ada biji disitu Sekarang Kita buka lagi Oke Tolong aja Ya 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 Oke Uang istilah ya Kemudian kita Masukkan ke Dalam S Oke Ini Kalau untuk selanjutnya Ini gak perlu lagi di belah Tinggal tekan aja Tekan aja Nah Seperti ini Nah Ini Ini bagus Ini Rasanya ini Hmm Manus sekali ya Manus sekali Nah Ini kita Ambil daging semua Nanti kita Baru kita kasih nampak Oh ketebalannya Zoom sini Dekat sini Ketebalan Kita lihat ketebalannya Ketebalan Nanti lah kita lihat ya Hehehe Bahu dia Hehehe 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 Ini kebalan anak saya gak suka durian Tapi Demi untuk membuat video untuk Anak-anak semua Dia Hehehe 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 Ini bagi dia Ini bau Hehehe Padahal ini wangi Hehehe Hehehe Memang wangi Wangi Ini Hehehe Bagus sekali ini Durian ini Hehehe Dagingnya Bijinya ini kecil Kecil Hehehe Hehehe Daging kan tebal Oke Kita belah satu lagi Belah satu lagi ya Nampain tadi Agak kurang Oke Ini nama duriannya apa nih Durian Tansi Durian Tansi Durian Ubi Laom Ubah Ini pisaunya Kalau bisa yang Tebal Ini agak Susah dibuka Ini Tajam Ini agak Susah Jadi kalau ada durian yang susah dibuka Ini kita harus Membuat dulu Ini jalur-jalurnya nih Urat-urat ini Digorok seperti ini Sampai ke bawah Ya Atau Sebelah sini Sebelah yang berlawanan Gorok sempit ke bawah Gini Nampak nih Kasih dekat sini Nampak Nah Ini jalur-jaluran digorok Sampai ke bawah Kemudian kita baru Membuka Ini akan lebih mudah Ya Kemudian waktu membuka Teknik membukanya Jangan seperti ini Karena bijinya akan jatuh Tapi merengkan kemari Atau kesini Ini Wangi sekali Ini Wangi sekali Ini bijinya Tampak ya Nah ini Ketebal sekali ini Ketebal sekali Nanti kita lihat Ketebalannya Nanti Dagingnya nanti Ditimbang lagi Jadi Bijinya dengan kulit Dikurangi Dengan berat otak Itu baru kita ketahui Berapa berat Dagingnya secara Keseruhan ya Rata-rata ya Jadi kita gak bisa menilai Oh ini Dagingnya tipis Tidak bisa Karena kita harus melihat seluruhnya Karena ada kebukulan Ada durian yang Kebukulan agak tipis Ada durian yang agak tebal Jadi harus dirata-ratakan Oke Kemudian satu lagi ya Nah ini Bagus sekali nih Yuk Sangat nih Bagus sekali ya Besar dagingnya Oke Bersar kali dagingnya Bersar kali dagingnya Bersar kali dagingnya Asli lokal Tansi ya Dia lokal di Kecamatan Tansi Kabupaten PD Provinsi Aceh Jadi siapa yang Ingin mencoba durian nih Kalian boleh datang kesini Antara bulan Eee Sebelas Eee Sebelas Sampai dengan Bulan Maret ya Nah Ini dia Sebenarnya ada yang Bijinya kecil Atau bahasa Jawa Biji Hepe Ini dagingnya tebal sekali Tebal Lumayan tebal Ini Nah Dan tidak lengket Ya Kering dia Kemudian Kita lihat lagi yang ini Nah Tebal sekali ya Lumayan tebal Ini Rasanya lemak Remak Manis Remak Manis Durian Tansi Nah Kalau di ujung Ujung Durian Ujung Dalam Apa itu Dalam Apa nama islamnya Kalau bahasa Aceh tu Bangsa tu Dalam bangsa Bangsanya tu Ujung di ujung tu Dia gak punya biji Di ujung-ujung durian tu Gak punya biji Seperti ini Gak ada bijinya dalamnya Ini Gak ada biji Ini daging semua Untuk setiap ujungnya Kedua ujungnya Nah kalau yang tengahnya Ada biji tapi kecil Bijinya kecil Seperti ini Gak kempes bijinya Ya Ya Jadi durian Tansi Sebenarnya sama Seperti durian-durian Di daerah lain Itu ada yang Dagingnya tipis Ada yang dagingnya tebal Ada yang kulitnya tebal Ada yang kulitnya tipis Ada yang rasa yang manis Ada yang rasa yang tawar Itu sama Variasinya sama Dengan durian-durian di daerah lain Jadi yang kita buat video hari ini Ini adalah durian Yang termasuk dalam jenis yang Cukup lumayan Lumayan Bagus di daerah kami Jadi kalau pembelinya itu Tidak kecewa Terhadap Durian-durian unggul yang ada di sini Jadi ini salah satu durian Terbaik yang ada di Tangse ya Di daerah Ini bibit lokal Asli lokal Yang ditanam itu batangnya udah besar-besar Yang ditanam oleh Orang-orang tua Kita di sini Kalau kami bilang di sini Ini yang nanami Indatu-indatu Jadi batang Ada yang Batang durian itu Sudah sebesar Meja makan ya Demikian dulu Nanti kita lanjutkan lagi Mudah-mudahan Siapa yang berminat Bisa datang kembali Untuk berwisata kemarin Makan durian Anda bisa mengunjungi Pada bulan September Sampai dengan bulan Maret Ini dipanennya Enggak serentak ya Dari langsung dari Dataran rendah dulu Kemudian sampai ke dataran tinggi Ya Dari duluan Panen di daerah yang Ketinggiannya itu lebih rendah ya Jadi bisa di Anda nikmati durian ini Di bulan 11 atau bulan 12 Sampai dengan bulan Maret Oke Demikian dulu Video kali ini Mudah-mudahan Informasi ini ada Mampuat bagi Anda Sekian dulu Mohon maaf Kalau ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Batu